Perubahan terkini penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas akan dilaporkan jurnalis Kompas Sivi Dian Silitonga di gedung KPK Jakarta. Dian, buntut dari kisru penanganan kasus korupsi di Basarnas, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur sempat menyatakan akan mengajukan pengunduran diri. Lalu bagaimana komentar dari pimpinan KPK soal pengunduran diri dari Brigjen Asep Guntur ini? Pimpinan KPK cenderung keberatan atas wacana pengunduran diri yang sempat disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur. Melalui apel pagi tadi di hadapan pegawai KPK, Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan harapannya agar Brigjen Asep Guntur ini tetap bertugas memimpin tim penindakan di KPK. Seperti yang kita tahu bahwa pasca konferensi pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bersama dengan sejumlah perwira TNI militer beberapa hari yang lalu yang Johanis Tanak menyampaikan permohonan maaf kepada TNI karena telah menetapkan dua anggota militernya sebagai tersangka bahkan juga menyampaikan bahwa tim penyelidiknya hilaf atas penetapan tersangka tersebut. Setelah itulah kemudian Brigjen Asep Guntur menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada pimpinan KPK melalui pesan singkat. Nah memang informasi yang kami terima hari ini rencananya surat pengunduran diri Asep Guntur ini akan diserahkan kepada pimpinan KPK. Tetapi memang belum diketahui pasti apakah surat resmi pengunduran diri Asep Guntur sudah betul-betul diterima oleh pimpinan KPK atau belum per hari ini dan bagaimana juga respon dari pimpinan KPK atas wacana pengunduran diri Asep Guntur. Nah sebenarnya pengunduran diri Brigjen Asep Guntur selaku Direktur Penyelidikan ini tidak diharapkan Juno karena sesungguhnya justru yang dipertanyakan oleh masyarakat adalah pernyataan dari Wakil Ketua Johanis Tanak yang menyebutkan ada kekilafan tim penyelidik dalam hal mentersangkakan dua anggota militer dalam kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas. Karena dalam suatu penanganan kasus tim penyelidik ini tidak bekerja sendiri pimpinan KPK punya andil penuh dalam setiap kasus termasuk ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kemudian juga seperti yang kita tahu bahwa KPK memiliki presiden penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer aktif waktu itu kita ingat ada kasus Bakamla tahun 2016 dan kemudian KPK juga memiliki landasan hukum yang jelas yakni pasal 42 Undang-Undang KPK yang menyebutkan bahwa KPK berperan sebagai koordinator dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan baik militer maupun juga sipil. Nah ini tentu yang justru harus diutamakan oleh internal KPK supaya bisa menyamakan persepsi dan kemudian juga setiap penanganan kasusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Juno. Ya Dian untuk saat ini bagaimana dengan pemeriksaan lanjutan dari penyelidikan kasus swab di Basarnas mengingat ada pihak swasta juga yang menjadi tersangka? Ya penyelidikan tetap berlangsung Juno meskipun dua tersangka dari latar belakang militer ini sudah dikembalikan ke Mabes TNI KPK saat ini fokus menangani tiga tersangka lainnya yang berlatar belakang sipil dan pagi hari ini salah satu tersangka atas nama Mulsu Nadi Gunawan yang merupakan komisaris utama PT Multigrafika Cipta Sejati ini mendatangi gedung merah putih KPK didampingi oleh penasehat hukumnya Junifer Girsang menyerahkan diri dan kemudian juga tadi langsung dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK dan seperti yang kita tahu waktu OTT dilakukan pada selasa malam yang lalu tersangka Mulsu Nadi Gunawan ini tidak ikut atau tidak tertangkap tangan sehingga tidak langsung ikut ditahan bersama dengan dua tersangka lainnya dan hari ini kedatangannya adalah dengan agenda diperiksa sebagai tersangka kita nantikan seperti apa hasil pemeriksaannya dan tentu kita akan memantau bersama-sama bagaimana perkembangan kasus korupsi di lingkungan Basarnas ini, Juno Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Dian Silio Tonga dari Gedung KPK Jakarta